Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pemirsa Ibu Riman, sebentar lagi kita akan melihat sebuah tayangan yang sangat mengenaskan sekali Kenapa tidak kehidupannya Mus begitu keras sekali telah membuat Farah putus asa Dan terjerung sedalam dosa hanya untuk menolong keluarganya Pada pemirsa di surat Al-Muluk ayat 1 dan 2 Allah berfirman Bismillahirrahmanirrahim Maha suci Allah di tangannya semua kekuasaan Dia yang menciptakan hidup dan mati ini Untuk menguji siapa yang lebih baik hambanya Siapa yang amalnya lebih baik Allah ingin menguji kita Dan ternyata ujian yang terlimpah kepada Farah Membuat Farah jatuh Farah putus asa Dia harus sari dana buat saudara-saudaranya, buat adik-adiknya Dia tidak tahu apa yang harus dilakukan Dia terjerung dalam pelacuran Tapi pemirsa Apa betul yang dilakukan Farah itu sesungguhnya dari hatinya? Apa betul dia enjoy dengan apa yang dia lakukan? Atau batin yang tertekan? Hanya Allah yang tahu apa yang dia lakukan Kita tidak berhak untuk menghukum dia Kita tidak berhak memfonis orang yang telah berbuat dosa Tidak berhak Karena Allah berjanji Ya ayyukhan ladina amanu tubuh illallahi taubatan nasuhah Hambaku yang beriman Bertobatlah kamu sebenarnya-benarnya taubat Kalau kamu betul-betul bertobat Insya Allah Aku akan menutupi dosa-dosamu Dan akan masukkan kamu dalam surga Apa bisa anda nanti akan melihat Apakah akhirnya Farah nanti akan bertobat? Bagaimana keakhiran hidup Farah nanti? Atau mungkin orang lain nyaman semua Oh Farah Justru akan terjelungus dalam dosa-dosamu Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Kedunan Harusnya Tidak Atau mungkin Ya Allah Ambassador Kau janji Allah, kalau sampai ibu sembuh, hamba akan meninggalkan pekerjaan ini. Tapi jika engkau ambil hamba, sebelum hamba bisa meninggalkan pekerjaan terkutuk ini, aku mohon ya Allah, engkau ambil hamba dalam keadaan Islam. Astagfirullahaladzim. Jangan digaruk Bu, ntar malah tambah gatel. Aku sudah tidak kuat lagi, ya Allah. Ikstifar Bu, ikstifar. Ibu nggak boleh ngomong kayak gitu. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Lagian Kak Farah kan janji kalau minggu-minggu ini dia mau kirim uang lagi. Post! Itu tokoh postnya datang Kak. Itu pasti kiriman uang dari Kak Farah. Ayo sempetan. Ibu sabar ya. Udah-udah sini ya, biar kapan yang buka ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Astagfirullahaladzim. Kak Farah ngirim uangnya banyak sekali, Bu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya Allah. Terima kasih ya Allah. Aku mohon sembuhkan penyakit ibuku. Kakak kalian memang kakak yang baik. Mungkin ini surat dari Kak Farah, Bu. Alhamdulillah. Kalian harus betul-betul sekolahnya ya. Yang rajin biar pinter. Kasian Kak Farah sudah capek-capek kerja di kota. Cari uang untuk biar sekolah sekalian. Yang pinter ya. Insya Allah, Bu. Apa surat dari kakak kalian? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ibu, Fani, Adi dan Anggi selalu menerima perlindungan dari Allah. Amin. Ibu gak usah memikirkan Farah. Farah di sini baik-baik saja. Pokoknya, Ibu harus segera berobat dan sembuh. Farah belum bisa pulang. Karena banyak kerja. Anggi, Fani dan Adi. Jangan lupa sholat ya. Iya Kak Farah. Kak Farah sayang sama kalian. Kita juga sayang kau sama Kak Farah. Ya Allah. Melindungilah Kak Farah selalu dalam lindunganmu ya Allah. Jagam Ibu baik-baik ya. Jangan nakal dan jangan ngerepotin Ibu. Dan satu lagi, kalian jangan lupa berdoa. Semoga Ibu leka sembuh. Dan juga kalian harus sekolah yang rajin. Biar besar nanti hidup kita gak susah lagi. Amin. Amin. Amin ya Kakak. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. 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 Terima kasih. Ush, manis. Ini mamunya nih. Makanin dobel. Iya kan? Ayo, mam. Mam, ayo. Enak kan? Suka ya? Makan deh yang banyak. Biar gemuk, biar cepat sembuh. Ya? Tenang, Farah. Ini Bang Gardi, sayang. Daripada kamu ngelayani kucing itu, mendingan kamu ngelayani Bang Gardi. Kita sama-sama enak. Lepas. 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 Bang Gardi mau apa, sayang? Kalau Bang Gardi mau macem-macem, saya teriak. Biar orang sekampung tahu. Tau. Apa? Kamu mau teriak? Silahkan. Silahkan kamu teriak yang keras-keras. Biar semua orang kampung datang kembali. Dan biar Bang Gardi lebih enak memberitahukan siapa dirimu sebenarnya. Kamu ini kan tidak bekerja di rumah sakit. Tapi kamu itu bekerja menjual diri. Alias kamu itu peracur. Pak Gardi lebih enak. Pintar juga kamu menutupi belangnya. Kamu pura-pura aktif di Majelis Taklim. Ngikuti pengajian anak-anak akran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Farah, kamu jangan soalim di depan Bang Kardi. Mendingan sekarang kamu layani Bang Kardi, kita akan sama-sama enak. Farah, sekarang kamu tinggal pilih. Kamu layani Bang Kardi, si rahasia siapa dirimu aman? Atau kamu mau semua orang kampung tahu dan mencampakkan kamu dari kampung ini dan mengusirmu? Jajajaja. Ayuh, Farah. Ayuh. Ayuh. Lampai. Lampai, Dalam. 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 Tungguan sialan! Tuh! Tunggu! Tungguan sialan! Tuh! Pak Gading! Hei! Bilangnya mau sholatimu sholat! Ternyata begini kelakuan lu ya! Setan lu! Ya setan itu dia! Justru abang sekarang ini mau menyarik dia itu ke rumah Pak RT. Dia itu pelacur gak? Pelacur! Kamu jangan ngarang-ngarang! Farah ini kerjanya di rumah sakit! Abang itu melihat sendiri waktu abang narik taksi! Sekarang dia itu mencoba mengganggu abang! Supaya abang ini tidak cerita ke orang-orang siapa dia itu sebenarnya! Hei! Bener lu pelacur! Gak bisa ngomong kan dia! Bangsar lu ya! Berani-beraninya gagu laki gue! Dasar! Mengingat lu dari sini! Pergi lu! Kau mampusin lu sekalian! Hei! Perempuan sial! Pergi kamu dari kampung sini! Perempuan bawa sial! Ternyata... Perempuan ini pelacur yang berkedok alim! Berani-beraninya dia mengganggu suami saya bu! Enggak ngajarkan dia ini! Sabar! 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 Ada apa ini ribut-ribut? Kalau ada permasalahan, sebaiknya kita selesaikan baik-baik! Jangan main hakim sendiri! Ingat! Perbuatan ini akan menjerumuskan kita pada perbuatan syaitan laknatullah! Terima kasih! Selamat pagi. Selamat pagi. Boleh, Mas. Selamat pagi. Eh, Ibu. Eh, Ibu. Gabung juga ya. Iya, iya mau belanja. Eh, Ibu, Ibu. Lihat perempuan sundel itu. Gimana sih Pak RT? Katanya perempuan sundel itu sudah diusir dari kampung kita. Kenapa masih keriaran di sini? Ih, najis ngeliatnya saya sudah mau muntah. Ini nggak bisa dibiarkan. Pelacur itu bisa mempengaruhi anak-anak kita. Pokoknya sekarang juga kita usir dia. Iya, betul. Ayo. Ayo, usir lagi. Ah, nggak jadi balanja. Eh, perempuan haram jahat-jahat. Belum pergi juga lu dari sini. Kenapa lu belum pergi juga? Kamu itu lebih rendah daripada anjing. Kamu tahu nggak? Bakar lu sekalian. Dasar perempuan sundel cepat keluar dari kampung kita ini. Cepat! Dasar perempuan setan lu ya, dibilang baik-baik. Nggak bisa lu ya. Jangan lupa dari perempuan sundel. Jalan! Masya Allah. Astaghfirullahaladzim. Maaf ya, Ibu. Hentikan. Masya Allah, ada apa ini? Ustaz Jakar, kenapa pelacur ini tetap di kampung kita ini? Astaghfirullahaladzim. Pak Irti sudah memberikan tenggang waktu buat dikfara untuk menjadi kontrakan yang baru. Jadi Pak Irti saja sudah mengizinkannya. Kita semua nggak ada yang setuju kalau dia tetap tinggal di kampung kita ini. Hari ini juga dia harus pergi dari sini. Astaghfirullahaladzim. Ustaz Jakar. Ustaz Jaud, ustaz Jaud. Oh, Cik. Grup terlalu teik para, tidak? Du? Grup ada ngelola terlalu apa? Terima kasih, Paklo, Ustaz. Saya nggak papa. Saya permisi. Kalau Pak Erti nggak mau bertindak, kita aja yang usir dia. Melanjangin aja sekalian. Cing-sialan. Pus, Pus kamu kenapa, kamu kenapa, Pus, aduh yuk jawabatin yuk, yuk yuk, aduh kaki kamu ke darah Yuk, Farah obatin ya, aduh Tenang, tenang Ibu Hida, kalau Farah sudah mendapatkan kontrakan baru, dia pasti meninggal Jangan sampai ketinggalan update terbaru dari MVP Entertainment ID dengan subscribe atau klik tanda lonceng di bagian kanan